Presiden Jokowi akan memodernisasi 28 kawasan wisata di kawasan Danotoba sehingga berstandar internasional yang menampilkan sejarah, budaya, dan alam. Satu diantaranya adalah Taman Sipinsur Geosite di kebuatan Humbang, Hansundutan, Sumatera Utara. Berikut informasinya. Saat mengunjungi Taman Sipinsur Geosite, Presiden Jokowi Dodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi Dodo. Sembari menikmati pemandangan Danotoba, Jokowi berdialog tentang pembangunan kawasan Danotoba dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, serta Kepala Staff Kepresidenan Muldoko. Jokowi menyebut kehadirannya dalam rangka memutuskan dan merencanakan pengelolaan Danotoba ini sebagai destinasi wisata yang betul-betul berkelas. Mulai tahun ini, pemerintah akan membangun 28 destinasi wisata menjadi lebih modern. 28 destinasi wisata itu dibagi dalam 4 kluster yang tersebar di 7 kebupaten kota yang mengelilingi kawasan Danotoba. Jokowi menyampaikan ke-28 destinasi yang ditata ulang dan akan menampilkan sejarah, budaya, dan alam. Taman Sipinsur Geosite yang merupakan kawasan hutan pinus berada di ketinggian 1.213 meter di atas permukaan laut. Memiliki luas sekitar 2 hektare. Setelah dimodernisasi, diharapkan dapat menjadi tempat wisata keluarga dan milenial untuk menikmati pemandangan Danotoba. Jokowi menargetkan pekerjaan akan selesai tahun 2020. Jokowi mengungkapkan, pembangunan kawasan Danotoba membutuhkan anggaran besar yang bersumber dari APBN. Ada sebanyak 3,5 triliun rupiah yang dikucurkan untuk menunjang pembangunan kawasan Danotoba. Kombinasi APBN dan investasi yang besarnya bisa tiga kali lipat diharapkan dapat menggerakkan Danotoba sebagai wisata yang berkelas dengan tetap menjaga lingkungan. Pengelolaan Danotoba ini sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul berkelas, tapi memang produk di sini harus diperbaiki. Brandnya harus diangkat sehingga betul-betul menjadi sebuah tempat yang wajib untuk dikunjungi. Ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar. Sehingga kombinasi APBN dan investasi itulah yang saya kira nanti akan bisa menggerakkan benar-benar secara terintegrasi Danotoba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki plus. Setiap destinasi wisata yang dibenahi di kawasan Danotoba akan punya diferensiasi atau ciri khas yang tidak dimiliki di Bali dan kawasan wisata lainnya. Agus Supratman, Ayat Suderajat, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara